And to try to win, if I have to parking airplane, I parkir airplane. Mereka parkir bus. If he say that we parkir the bus, okay, we parkir the bus up to him, not to me. Okay, guys, ulang Shushiba. Ya, teman-teman, seperti opening video ini, sudah menggambarkan apa yang akan kita bahas. Saewor terjadi antara pelatih Arema FC, Eduardo Almeida, dengan pelatih Borneo FC, yaitu Milomir Cecilia Usai. Pertandingan final lag pertama Piala Presiden 2022. For your information, bagi yang tidak menonton ataupun ketinggalan informasi, di lag pertama, Arema FC berhasil mengalahkan Borneo FC dengan skor 1-0, berkat gol yang dicetak oleh Abel Kamara. Oke, jadi usai pertandingan, seperti biasa, ada sesi press conference, post-match, teman-teman, antara Arema FC menghadapi Borneo FC. Nah, di press conference tersebut, pelatih Borneo pertama ditanya jawab dengan wartawan, teman-teman. Nah, di situ ada beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Coach Milo. Secara poinnya, teman-teman, Arema bermain bertahan. Kemudian, Arema itu berbahaya dari sisi transisi. Kemudian yang ketiga, Coach Milo, Milomir Cecilia, teman-teman, mengatakan Arema bermain Varkir Bus. Dan dia heran, kenapa Arema FC dengan penonton yang sangat banyak, 40 ribu, bermain seperti itu. Oke, habislah sesi pertanyaan, tanya jawab antara wartawan, awak media dengan pelatih Borneo FC. Sebenarnya ada lagi lain halnya, teman-teman. Tapi yang kita sorot, hal itu aja ya, karena itu menarik untuk dunia sepak bola Indonesia. Kemudian masuk nih, pelatih Arema FC, Eduardo Almeida. Ditanya juga ya, tanya jawab dengan wartawan. Dan wartawan menanyakan, ini pintar sih menurut aku ya, wartawannya teman-teman, ataupun media yang bertanya kepada Coach Milo. Karena hal-hal seperti ini di dunia sepak bola Eropa sangat disoroti oleh media. Karena itu menjadi salah satu hal menarik di dunia sepak bola Eropa terkait tentang sewar-sewar seperti ini. Ditanya oleh wartawan. Tadi Coach Milo mengatakan Arema parkir bus, bermain bertahan, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, dijawab oleh Coach Arema FC, Eduardo Almeida, teman-teman. Beliau mengatakan bahwa, sebentar, tapi kalau dia bilang parkir bus, ya itu urusan dia. Intinya, di sini teman-teman, Arema disampaikan oleh Coach Eduardo Almeida. Kalau misalnya dengan parkir pesawat, itu penting, itu diperlukan, Arema akan mencoba parkir pesawat. Oke. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh, teman-teman, terkait tentang sewar ini, sekali lagi aku mention, teman-teman, salah satu yang lumrah terjadi di sepak bola Eropa. Oke, lumrah, teman-teman. Di Indonesia, sewar-sewar seperti ini jarang. Entah kenapa, aku kurang tahu ya, teman-teman. Mungkin kalian mengetahui, kalau di Eropa, ini salah satu yang disukai oleh awak media, wartawan, teman-teman, tentunya itu bisa dijadikan headline. Pun halnya, supporter-sporter, fans-fans sepak bola Eropa juga, tentunya sangat menyukai misalnya ada sewar-sewar seperti ini. Sewar-nya tentunya yang sportif ya. Kalau misalnya berkaitan tentang taktik-taktik seperti ini, lumrah terjadi. Halnya, banyak sih, mungkin kalian sudah tahu ketika Pep Guardiola melawan Mourinho, ataupun misalnya Mourinho ketika menghadapi pelatih apapun itu. Itu sewar-nya terkaitan tentang taktik, bukan secara personal ya. Kalau personal, membuli, menghejek, lain sebagainya kan itu udah lain, tetapi masalah taktik. Mourinho, itu udah banyak loh, yang sewar dia diam, taktiknya bertahan, negatif football, menunggu, nggak ada banyak melakukan penguasaan bola, terkhusus ketika menghadapi tim-tim yang besar, teman-teman, bagi Mourinho apa? Ya, itu sewar, dia tetap fokus terhadap apa yang ia lakukan. Nah, salah satu manfaat dari sewar, yaitu merusak fokus yang sedang dibangun oleh tim untuk laga selanjutnya. Di pertandingan ini, baik selama pertandingan, ataupun seusai pertandingan, tanya-jawab dengan coach Eduardo Almeida, teman-teman, pelatih RMFC, memang sedikit agak apa ya, agak nggak seperti biasanya, dan itu juga ditanyakan oleh wartawan. Melihat coach Eduardo Almeida kok nggak seperti biasanya, yang kalem, tapi agak sedikit, dalam tanda petik ya, berapi-api. Oke, di sini pasti ada yang pernah menonton video aku eksklusif, itu ketika coach Eduardo Almeida belum sampai ke Indonesia, ataupun belum datang ke Malang. Beliau masih di Portugal. Nah, pada saat tersebut, aku melakukan sesi Zoom, eksklusif dengan beliau, dan beliau menyempatkan. Dan sudah aku posting di YouTube aku, teman-teman ya. Nah, salah satu hal yang paling aku ingat, ini no offense ya, teman-teman, karena aku juga masih berhubungan baik dengan coach Eduardo Almeida, dan masih komunikasi kalau usai pertandingan, mengucapkan selamat, dan lain sebagainya. Dan salah satu pertanyaan yang aku tanya terkait tentang taktik. Nah, di situ clear sih, apa yang dijawab oleh coach Eduardo Almeida, bahwa dia akan fokus ke satu pertandingan, ya pertandingan itu dulu aja. Nggak usah lihat pertandingan selanjutnya, fokus ke pertandingan itu untuk menghasilkan hasil yang terbaik, dan tergantung daripada lawan yang akan dihadapi. Nah, itu kelihatan juga sih, kalau misalnya Arema FC, beberapa pertandingan aku saksikan, Nah, kalau tim yang dihadapi lebih secara kualitas di bawah, itu coach Eduardo Almeida ataupun Mas Al berani tuh, untuk melakukan serangan ataupun lebih intens lah, ya, daripada cenderung bertahan ataupun menunggu. Oke, sampai situ jelas ya, aku tidak mengatakan parkir bus, atau parkir pesawat ya, ini no offense, teman-teman. Kalau misalnya menghadapi tim-tim yang lebih superior, ataupun setara, ataupun sedikit nih, unggul kualitasnya itu, lebih bermain negatif football, ataupun lebih bertahan lah ya, lebih bertahan untuk menunggu, 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 ataupun di partai-partai penting, itu coach Eduardo Almeida lebih menunggu untuk bisa memanfaatkan serangan balik. Jadi, bicara serangan balik, coach Milo udah tahu nih, dan banyak sih sepakat, pandit-pandit sepak bola di Indonesia, komentator sepak bola Indonesia, pelatih-pelatih, mantan pelatih, teman-teman, di sepak bola Indonesia, Arema itu, transisinya tuh luar biasa, dari bertahan, bisa unggul jumlah pemain ketika ingin melakukan counter-attack, ke pertahanan dari lawan, teman-teman. In the case-nya, di pertandingan Borneo, beberapa momentum itu ia lakukan juga. Di pertandingan PSIS, teman-teman, menghadapi Arema, itu kerasa banget sih. Pemain dari PSIS, nggak mampu secara baik untuk menutup transisi yang dilakukan oleh Arema FC. Sampai situ, clear ya, teman-teman, dan Milo tahu itu, tetapi Milo nggak bisa mengeliminasi hal tersebut. Ya, katakan ya, dia salah perkiraan. Dan, ya, kemudian pasti ada yang bertanya nih, Aku yakin sih, teman-teman, karena ketika sebelum sampai ke partai final ini, ataupun 1-2 pertandingan di awal-awal Piala Presiden, itu banyak banget loh kecaman kepada Coach Eduardo Almeida. Coach Eduardo Almeida terkait tentang permainan Coach Eduardo Almeida di Arema FC. Pemain kelas A, pemain utama sama pemain cadangan kelas A, teman-teman. Tetapi permainannya kenapa seperti itu? Itulah terkait tentang strategi memang ya, identitas daripada Coach Eduardo Almeida. Dan hal ini juga pernah ditanyakan dengan Mourinho. Coach Eduardo kan sama, asal negara dengan Mourinho. Portugal juga, teman-teman. Kenapa permainan kamu seperti itu? Ditanya wartawan ke Mourinho. Padahal kelas A, tim utama, kemudian tim cadangan juga kelas A. Ya, kita itu bermain sepak bola perlu strategi. Nggak terlalu perlu filosofi. Karena kan mungkin kalian yang pecinta Barcelona, ataupun pecinta fans-fans bermain sepak bola cantik, kan mungkin filosofi Tiki Taka, ataupun total football, bla 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 dan lain sebagainya kan menjadi favorit. Namun, ya, tetap kita hargai apa yang ingin dilakukan oleh setiap pelatih. Kalau bicara tentang aku, ya, debat tebal ya, teman-teman. Kalau kita misalnya ingin tim kita mendapatkan gelar, juara, kadang kita lupa, ataupun apa ya, ataupun dengan gaya permainan seperti itu, kok bisa mulus ya sampai ke final. Sedangkan permainan nggak begitu wah-wah. Nah, ketika sudah sampai ke final dengan permainan seperti itu, kadang kita lupa untuk mengkritik yang awalnya kita kritik, gara-gara permainan seperti itu, kita apresiasi. Hal-hal seperti itu kan udah mulai kelihatan hilang, kan? Walaupun ada sih di kalangan-kalangan Oknum Supporter Arema, teman-teman, ada juga tetap mengkritik, walaupun masuk final, permainan Arema nggak begitu luar biasa, tapi di-counter lagi. Itulah identitas Mas Al. Eduardo Almeida, permainan negatif football. Ini pasti, di-claimnya lagi tuh, ini kan pasti fans Barca, ini kan fans-fans sepak bola cantik dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berkaca di beberapa waktu yang lalu banyak yang serang, karena permainan, karena Arema FC lolos ke partai final, apalagi yang di juara, seolah-olah apa yang dikritik itu pasti hilang, teman-teman. Ya, itu manusiawi, lumrah. Dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi kritikan-kritikan terhadap permainan Arema. Pada saat mungkin, kita kan nggak berharap yang jelek-jelek untuk orang. Mungkin di saat misalnya Arema mengalami kesulitan nanti di Liga 1. Hal itu lumrah terjadi, teman-teman. Kita kembali ke perkataan Milomir, yang mengatakan parkir bus, itu kita hargai juga, nggak usah terlalu dihujat-hujat, teman-teman. Karena, seperti yang aku sampaikan tadi, setiap pelatih mempunyai identitas, gaya bermain. Kemudian, ya, ini salah satu hal menharik sih, menurut aku ya, di Liga Indonesia, teman-teman. Jarang aku lihat, ada saewar seperti ini. Ada saewar seperti ini, mungkin kalau misalnya lebih peka di medsos-medsos ataupun di media, di awak media, wartawan, teman-teman. Sebenarnya bisa lho, di blow up, di angkat-angkat terkait tentang ini. Sehingga akan ada diskursus, diskusi di ruang publik terkait tentang identitas, gaya permainan, teman-teman. Sehingga lebih luas informasi itu ter, apa ya, terpublikasi. Kalau kita bicara sepak bola Eropa, kalau misalnya saewar terjadi, awak media di sini kan, blow up-nya luar biasa, teman-teman. Misalnya Mourinho saewar ke Arsene Wenger beberapa waktu yang lalu, Mourinho saewarnya guardiola, kan sampai itu digoreng-goreng, dalam tanda petik, ya, teman-teman. Kalau di Indonesia, belum begitu masif, kan, sistematis untuk dipublikasikan. Sayang sebenarnya. Namun itu sebenarnya ada, loh, pasarnya, teman-teman. Karena banyak juga orang dunia sepak bola ini, fans-fans sepak bola ini gemar, salah satu yang melihat saewar antara kedua pelatih. Dan good job menurut aku, ya, Coach Milo, Coach Eduardo Almeida, untuk mengelola saewar ini. Karena ketika saewar ini terus terjadi, orang kepo, tuh, terhadap situasi di pertandingan nantinya. Dan ini berhasil menurut aku. Kita lihat, lah, nanti, bagaimana di lag kedua pertandingan Arnema FC menghadapi Borneo FC. Dan, ya, sekali lagi, nggak usahlah perdebati sepak bola cantik, sepak bola, apa, bertahan, parkir bus, dan lain sebagainya. Itulah dia, sepak bola, ya, teman-teman. Bertahan juga perlu adanya, apa namanya, strategi, ataupun ketahanan fisik yang cukup prima. Dan nggak mudah untuk melakukan transisi yang cepat. Oke, sampai sini aja videonya. Bye.